Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan SEO untuk pemula dimana sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang kata kunci dan cara untuk melakukan riset kata kunci agar bisa digunakan di dalam SEO website namun sebelum kita masuk ke dalam cara riset kata kunci atau cara untuk menemukan kata kunci untuk kebutuhan SEO terlebih dahulu kita akan bahas tentang definisi kata kunci kata kunci itu adalah kata bisa berupa satu kata atau gabungan dari beberapa kata yang digunakan oleh pengguna mesin pencari Google untuk menemukan suatu informasi misalkan seperti ini contohnya saya sedang ingin membeli bunga untuk kebutuhan tertentu dan kemudian saya cari di Google untuk menemukan website yang menjual bunga atau toko bunga dan kemudian di dalam website tersebut nanti saya akan mencari bunga-bunga yang saya butuhkan untuk menemukan website tersebut saya masuk ke dalam Google dan kemudian di pesan pencari Google saya masukkan kata kunci pencarian contohnya seperti ini jual bunga itu adalah kata kunci pencarian dan kemudian toko bunga itu adalah kata kunci pencarian karena hasilnya banyak kan ya yang jual bunga atau toko bunga itu sementara domisili saya ada di Jakarta Selatan maka saya cari di Jakarta Selatan maka kemudian saya ketik lagi jual bunga di Jakarta Selatan nah itu adalah kata kunci dan kemudian di dalam SEO itu ada dua jenis kata kunci yang pertama adalah kata kunci global nah kata kunci global ini adalah kata kunci umum yang digunakan untuk melakukan pencarian dimana dengan menggunakan kata kunci global ini kita akan mendapatkan hasil nanti kunjungan dari pencarian di Google kalau kita berhasil menempatkan kata kunci global ini di dalam pencarian di Google maka akan mendapatkan kunjungan yang bagus jadi banyak yang mengunjungi karena banyak orang cari karena dia menggunakan kata kunci global namun kemudian kata kunci global ini sangat sulit digunakan karena pesaingannya sudah terlalu besar pesaingannya terlalu banyak jadi sebagai website baru kita tidak bisa membidik kata kunci global yang saya maksud dengan kata kunci global adalah jual bunga toko bunga itu adalah kata kunci global oleh karenanya kita tidak bisa menggunakan kata kunci tersebut karena website kita masih baru nih kecuali website yang sudah cukup lama sudah kaya dengan artikel SEO bisa mulai membidik kata kunci-kata kunci global seperti ini namun kalau untuk website yang masih baru saran dari saya gunakan jenis kata kunci yang kedua yaitu kata kunci tertarget di mana kata kunci tertarget ini adalah kata kunci khusus untuk menargetkan audiens tertentu dan kemudian ini adalah kata kunci yang saya rekomendasikan untuk website-website baru yang sedang melakukan SEO kalau tadi kan kata kunci globalnya adalah jual bunga itu kata kunci global dan kemudian kata kunci spesifiknya adalah jual bunga di Jakarta Selatan kira-kira kurang lebih seperti itu namun kita juga nanti harus melihat pesaingnya jumlah pesaing antar kata kunci oleh karena kita perlu melakukan riset terlebih dahulu untuk menemukan kata kunci yang di mana pesaingnya tidak terlalu banyak bagaimana caranya sangat gampang kita langsung masuk ke Google dan sekarang saya sudah masuk ke dalam Google saya menggunakan google.co.id disini tadi kita sudah membahas kata kunci global kita ketikan kata kunci global misalkan jual bunga ini adalah kata kunci globalnya dan kemudian kita buka tab baru kita cari yang lebih spesifik misalkan jual bunga murah ya ini ada dia global dua suku kata dan jual bunga murah ini juga sebetulnya masuk global juga namun dia tiga suku kata dan kita lihat jumlah pesaingnya nah kalau kita lihat disini ini di bagian bawah sini ada sekitar 257 juta hasil artinya ada sekitar 257 juta halaman website yang menggunakan kata kunci jual bunga murah dan kalau kita bandingkan dengan jual bunga justru jual bunga yang global ini dia masih 83.500.000 website yang menggunakan kata kunci ini ternyata kata kunci jual bunga murah meskipun tiga suku kata lebih spesifik namun pesaingannya jauh lebih besar dan kita tidak bisa menggunakan kata kunci jual bunga murah ini dan juga jual bunga ini juga tidak bisa kita gunakan maka kita cari alternatif lain misalkan jual bunga di Jakarta Selatan misalkan ya kita enter dan kita lihat hasilnya adalah 21.900.000 21.900.000 halaman website yang menggunakan kata kunci ini kalau kita lihat perbandingkan dengan jual bunga dia 83.500.000 dia jauh lebih jauh lebih sedikit ya jual bunga di Jakarta Selatan kemudian kita bisa lihat turun ke bawah nah disini kita bisa lihat pesaingannya nah pesaingannya disini menggunakan toko bunga ya dia rata-rata menggunakan toko bunga ini toko bunga bukan jual bunga toko bunga oke kita ambil ke kata kunci toko bunga coba ya kita bandingin toko bunga disini kita lihat tadi pesaingannya ada toko bunga Cilandak Jakarta Selatan disini toko bunga Jakarta Selatan oke kita gunakan dulu toko bunga Jakarta Selatan oke kita lihat hasilnya disini ada toko bunga Jakarta Selatan dan kita lihat 14.800.000 dan kalau jual bunga di Jakarta Selatan 21.000 berarti toko bunga di Jakarta Selatan lebih sedikit dan kita bisa pakai namun kemudian kita lihat lagi misalkan lebih spesifik lagi ini kan di Jakarta Selatan Jakarta Selatan luas misalkan Anda brome silinya ada toko bunga Anda ada di Bintaro coba kita lihat jual bunga toko bunga di Bintaro misalkan seperti ini bisa copy aja biar di Bintaro atau Bintaro aja ya kemudian di enter kita lihat hasilnya 546.000 dan kemudian disini adalah 14.800.000 jadi yang toko bunga di Bintaro ini jauh lebih sedikit pesanya nah kira-kira kurang lebih seperti itu nah nanti kalau ini sudah masuk toko bunga Bintaro sudah masuk baru kita bisa mulai membidik misalkan toko bunga Bintaro Jakarta Selatan ini untuk varian-variannya nanti kita bisa membidik seperti ini Jakarta Selatan misalkan seperti itu ini sudah ada 2 juta 2.150.000 artinya kan jumlah pesaingnya lebih banyak dan kemudian kita cari lagi yang lain nanti bisa kita toko bunga murah Jakarta Selatan nanti kira-kira kurang lebih seperti itu dikembangkan pelan-pelan oke enter kita kembangkan pelan-pelan toko bunga murah Jakarta Selatan 16.400.000 di sini 2.150.000 toko bunga Bintaro Jakarta Selatan toko bunga Bintaro 540.000 546.000 nah kita bisa mulai menggunakan kata kunci ini dan kemudian nanti kita juga gunakan ini di artikel SEO dikembangkan lagi dan ini dikembangkan lagi dan kita gunakan pintu masuknya adalah toko bunga Bintaro dan nanti kita akan pelajari cara menerapkan ini nah itu adalah jumlah pesaing bagaimana dengan jumlah pencarian kita tidak bisa menggunakan Google untuk mereset jumlah pencarian namun kita bisa menggunakan tool-tool SEO namun untuk basicnya saya berikan seperti ini juga sudah sudah bisa digunakan di aplikasikan jika Anda tepat mencari kata kunci seperti ini maka nanti akan ada hasilnya meskipun Anda tidak tahu jumlah pencariannya namun tetap ada hasilnya karena sudah ada 546.000 website halaman website yang menggunakan kata kunci ini sudah pasti ada yang mencari namun kalau untuk detail misalkan jumlah pencarian per bulan dan lain sebagainya Anda bisa ikuti kursus SEO saya yang berbayar linknya saya sertakan di dalam deskripsi di video ini untuk bisa lebih lanjut lagi dalam eksplorasi kata kunci ini namun bagi Anda yang tidak punya dana untuk belajar SEO premium atau SEO berbayarnya maka silakan gunakan cara ini cara ini juga cukup bisa dihandalkan untuk melakukan resort keyword dan kemudian nanti kita akan lanjut lagi ke dalam pelajaran bagaimana cara menerapkan kata kunci ini ke titel tag dan juga ke description tag kita akan ketemu lagi di dalam panduan SEO berikutnya selamat menikmati